Assalamualaikum Pemirsa, pagi ini Kamis 7 September 2023 Sultan Malano masih menyampaikan berita tentang perkembangan terkini Pilpres 2024 Berita kali ini, Sim Salabim, Cak Imin langsung dianiskan Dipanggil KPK, ditolak Bupati dan entah apa lagi Yuk kita bahas Pemirsa Deklarasi Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Tanggal 2 September 2023 yang lalu Banyak pandangan politik pengamat Dan salah satunya adalah Mohamin pasti akan ditersangkakan Oleh KPK Ternyata benar Pemirsa Begitu satu hari setelah Mohamin Iskandar direkrasikan sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan Datanglah panggilan dari KPK Kasus yang diungkap ke permukaan adalah kasus tahun 2012 Ketika Mohamin menjadi menterinya SBY Ya kok kebetulan amat ya Tentu masyarakat berpikirnya begitu Apalagi pelang pengamat politik Seperti Roki Gerung Yang dari awal-awal telah mengatakan Cak Imin pasti akan dipanggil KPK Bila dideklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan Malah Roki Gerung berpendapat Cak Imin sengaja ditaruh Untuk menjadi calon wakilnya Anies Baswedan Supaya Anies Baswedan gagal maju ke calon presiden Karena setelah Cak Imin didideklarasikan Maka dia akan dipanggil KPK Nah ternyata benar Bagaimana itu pemindesan Bagaimana kasus yang telah tertanam Atau didiamkan atau tidak diungkit Selama 11 tahun Justru muncul pada detik-detik Setelah Mohamin dideklarasikan sebagai calonnya Anies Kita tahu Anies juga dipanggil KPK Ketika mencalonkan diri sebagai presiden Namun tak ada alasan bagi KPK untuk mentersangkakan Anies Tentu saja KPK membantah Pemanggilan Cak Imin ini berbau politik Mengenai Cak Imin sengaja ditaruh jadi wakilnya Anies Baswedan Supaya Anies gagal capres Karena Mohamin akan dipanggil KPK Mohamin menolaknya Begitu juga dengan Anies Baswedan Karena Mohamin mengatakan Dia menjadi wakilnya Anies Melalui jalan Tuhan Jalan dari atas Ada proses kebetulan-kebetulan Ada proses yang terjadi begitu cepat Tapi bukan rencana seseorang Itu rencana dari atas Dari atas Dari atasnya Kata Mohamin Iskandar Sejak 2021 Seorang kiai yang ahli ibadah mengatakan Mohamin cocoknya berduit dengan Anies Baswedan Dan ada kiai yang lain mengatakan Di Tanah Suci bahwa dia harus berduit dengan Anies Baswedan Walaupun dia tidak menanggapinya Tapi ternyata itu menjadi kenyataan Dan mengenai panggilan KPK Dia menghormatinya dan mau menghadirinya Cuma saja Mohamin Iskandar minta Waktunya diundur Karena dia akan menghadiri Pembukaan MTQ Internasional Di Tanah Laut Atas undangan Ketua Panitia Pada hari H Berangkatlah Mohamin Iskandar Ke Tanah Laut Di Kalimantan Begitu sampai Di Tanah Laut Ketua Panitia Menelepon bahwa Dia tidak diizinkan Membuka acara Oleh Bupati Tanah Laut Mohamin kagetkan Anda sendiri yang mengundang saya Untuk hadir dan membuka acara Ketua Panitia menjawab Bupati tidak mengizinkan Mohamin membuka acara Baiklah kalau begitu Saya hadir saja Tak usah membuka acara Nanti saya dibilang bohong Oleh KPK Kalau saya minta Waktu diundurkan Kemudian Ketua Panitia Menyampaikan kembali Ke Bupati Dan balik lagi Kepada Mohamin Mengatakan Bupati Tidak mau Mohamin hadir Dalam pembukaan tersebut Mohamin bingung Yalah kalau begitu Saya berfoto saja Di background acara Tandanya saya Sudah sampai ke sini Bagai laporan saya Bahwa saya Benar-benar datang ke sini Dan ketika Mohamin akan berfoto Di backgroundnya Tiba-tiba Listrik mati Layar yang screen itu Hilang Cerita Mohamin Ketika Diwawancarai Oleh Karni Ilyas Kok kebetulan Amat ya Mohamin mau foto Screennya mati Kemudian Mohamin Langsung kembali Ke Jakarta Kejadian 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 Seperti ini Sudah sering Dialami Oleh Wan Isbas Wedan Selama dia Menjadi Calon Wakil Presiden Nasdem Kita Kita gak habis Pikir Juga ya Bagaimana Seorang Bupati Memperlakukan Mohamin Seperti itu Sedangkan Dia Adalah Masih Wakil Ketua DPR Dan Dia Masih Ketua PKB Gak habis Pikir Ya Tapi Bagaimana Menurut Pemirsa Ada Anggapan Bupati Itu Ditekan Oleh Orang Yang Lebih Tinggi Jabatannya Daripada Dia Tetapi Bupati Itu Membantah Dalam Mawancara Dengan Sebuah Televisi Allah Alam Pemirsa Jangan Percaya 100% Dan Juga Jangan Menuduh 100% Hanya Allah Layam Tahu Sultan Malano Tutup Dengan Sebuah Ayat Al-Quran Mereka Berencana Allah Juga Berencana Allah Sebaik Baik Membuat Berencana Pantau Terus Pemirsa Update Berita Pemilu 2024 Versi Sultan Malano Channel Wabillahi Taufi Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh More Taufi S Bertuk $6 Terima kasih telah menonton